Polda Metro Jaya gelar apel gabungan operasi patuh jaya 2023. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pimpin pelaksanaan apel gabungan kesiapan dalam rangka operasi patuh jaya 2023 di lapangan apel presisi ditelantas Polda Metro Jaya, Senin, 10 Juli 2023, pagi. Karyoto mengatakan, operasi ini merupakan agenda rutin kepolisian Republik Indonesia, Polri, untuk mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam operasi patuh jaya ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan organda yang melibatkan lebih dari 3.000 personel bekerja secara berkolaborasi di lapangan. Karena keamanan dan ketertiban bukan hanya semata tanggung jawab Polri, tapi tanggung jawab kita bersama baik aparat maupun masyarakat. Operasi patuh jaya 2023 Polda Metro Jaya ini akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Diharapkan operasi ini dapat memberikan efek pendisiplinan dengan menindap pelanggaran yang nyata di lapangan. Karyoto berharap, pastikan sebelum berkendara. Penting untuk memeriksa kesiapan diri dan kesehatan, juga untuk memeriksa kesiapan kendaraan, seperti rem, surat-surat, spion, dan lainnya. Ia juga menghimbau saat berkendara fokus sepenuhnya untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain, hindari menggunakan handphone. Menelepon saat mengemudi, atau melakukan tindakan yang mengurangi konsentrasi. Melaksanakan apel kesiapan dalam rangka operasi patuh jaya 2023. Ini merupakan agenda yang rutin, agenda pusat, ya, dari Korlantas. Dalam rangka mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas. Kita tahu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ataupun kejadian-kejadian dilakukan penindakan, apa, semacam peringatan, ya, dengan cara operasi kegiatan rutin. Diharapkan kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, pendisiplin masyarakat akan meningkat, dan tujuan akhir adalah terjadinya keamanan, kelancaran, ketetipan dalam berlalu lintas dan mengurangi korban-korban jiwa akibat berlalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.